Rakyun penglihatan atau pemahaman pikiran Rakyatun Hadisnya Kalau pikiran Rakyun Kalau melihat dalam tidur mimpi Rakyat Rakyatun Melihat dalam Melihat dalam tidur Rakyatun Kalau melihat dengan pemikiran Analisis namanya Rakyatun Kalau Rakyatun seperti diberitahu hadis Berarti beritahu dengan mata Rakyatun ke mata Masih ada lima menit injury time Satu yang terakhir Oh iya Saiful belum Yang masalah demokrasi Oh iya Ya konsep demokrasi itu konsepnya Barat, tetapi kalau dicari Ruh daripada konsep itu di Quran Ya ada Wasya wirhum fil amr Kemudian Wa amruhum syurah Bain ahum itu Inti dari Ajaran Quran Segala persoalan yang berkaitan dengan Dengan duniawi perkara Masalah-masalah profan Masalah-masalah di dunia Masalahatan dunia Harus dimusyawarokan Kejuali sholat Ayo Hal-hal yang berkaitan dengan Kemasalahan duniawi termasuk politik Masalah duniawi Silahkan kita menggunakan sistem apa saja Yang penting disitu ada semangat musyawarokan Mau kerajaan, mau republik, mau republik langsung, mau republik DPR Yang penting disitu ada Ruh Ruh yang musyawarokan Ada semangat musyawarokan Ya walaupun kerajaan juga harus ada musyawarok Walaupun cara Apa Pergantian pemimpinnya Suksesinya Keturunan Tapi kita tidak menjalankan Menjalankan kebijakan Dilepas dari Musyawarokan Para pembesar-pembesar negara Para ulama Para ilmuwan Para kerajaan Jadi Wa syawirhum fil aman Itulah Prinsip dari Kerajaan Al-Quran Tapi kalau konsep Yang namanya demokrasi Itu dari barat Jadi Masalahnya adalah Tidak semua dari barat jelek Tidak semua dari barat jelek Tapi tidak semua dari barat Bagus Kamu sejenis Misalkan Mulitrapan Indonesia Bebas Kamu sejenis Itu bertabrakan dengan Agama Budaya Akal sehat Kita Bersama barat silahkan Kalau mereka beda agama Kalau laki-lakinya muslim Laki-lakinya muslim Perempuannya non muslim boleh Tapi kalau perempuannya muslimah Tidak boleh Laki-lakinya non muslim Itu Quran Itu Quran Tidak bisa ditawar Kalau laki-lakinya muslim Mau nikahin orang Kristen Orang Yahudi Boleh Nabi sendiri Nikahin Maria al-Keptiyah Kristen Hafsah binti Huyai Yahudi Tapi kalau laki-lakinya Non muslim Menikahi musliman Bagaimana Pak Dokter Apa tulis surat aja Nanti saya sampaikan di kamar Bagaimana Pak Satu jurusnya boleh Satu ya terakhir ya Insya Allah jangan maaf Makanya kan saya bilang Rebutannya mah Raki-terakhir kan Tapi enggak apa Raki-terakhir Munggu Pak Dokter Ini yang sering kita hadapkan Sama teman-temannya Dari Wahdi Wahdi Bukan sering Memakai hadis itu kan Itu yang sering Deguntungkan oleh Orang-orang wahdi Bagaimana Lapa Lapa Lalu Tidak berarti setia Contoh di Quran Banyak banget Banyak banget Di sana ada raja Yang diktator Yang golim Yang merampas Setiap perahu Mau si dunia dirampas Enggak Yang lewat saja Jadi pada suku Kulu tuh Kula Safi Natin Jadilah Falkulun di hadis Atau di Quran Tidak berarti setia Bahwa bid'ah itu ada yang dolalah Iya Tapi tidak semua bid'ah itu dolalah Karena Bid'ahnya ilmu pengetahuan Nabi Yang macam menabi Gak ada ilmu na'ahu Gak ada ilmu sorob Gak ada ilmu balahu Ilmu tafsir Ilmu muslah hadis Ilmu tajwid Gak ada teman-nabi Apa itu bid'ah jelat Bid'ah baik Bid'ah Tapi itu yang tidak dolalah Oleh karena itu Lafal kulun Walaupun maknanya setiap Tidak berarti Semuanya tidak Di Quran juga banyak Lafal kulun yang tidak Berarti semuanya Maka ada warau awu Maliki yahudhukullasafinati Gosbah Disana ada raja Yang merapas Setiap Perahu Masa perahu si dunia Dirapas oleh raja itu Mungkin tidak Perahu yang lewat Jadi tidak semua Lafal kulun berarti Satu-satu semuanya Terus kriteria yang dolalah itu gimana Bid'ah dolalah Yang bertangan dengan roh agama Bertangan dengan jiwa agama itu yang dolalah Misalkan Menaksiri Quran semuanya sendiri Padahal tidak mempunyai perangkat Yang layak untuk menaksiri Quran Tapi dengan hawa nafsunya Dan banyak kan Yang sekulah itu Yang liberal itu Itu yang dolalah itu Jadi kalau orang memberanikan diri Memberi tafsir Quran Harus Mempunyai perangkat yang cukup Paham bahasa Arab Paham nahudhan barabah Paham istiqofil alfad Apa namanya Apa namanya Apa namanya Banyak imus syaraf itulah Berhasil Kosa kata-kosa kata Arab Paham asbabun uzul Itu punya ayat itu Paham Kapan diturunkan ayat itu Siang apa malam Gimana Terus Baru boleh menaksiri Quran Tidak asal orang Boleh menaksiri Quran Tidak Itu kalau ada orang Gegabah Naksiri Quran Kemudian mengikuti Hawa nafsunya Itu antara contoh Bitnah yang telalah Warukah Allah Saya pikir Sudah banyak ya tadi Dalam lebih sekitar satu jam Moga-moga yang sudah Dijawab pertanyaannya Bisa tercerahkan Seperti saya Walaupun gak nanya Itu juga ikut tercerahkan Sama teman-teman yang lain Selanjutnya seperti itu Jadi yang baru datang Masih penasaran Ada sesi kedua besok Tapi rebutannya Lebih banyak lagi Jadi ya begitulah Seperti pepatah kan Kalau bangunnya kesiangan Rezekinya dicapok ayam Kira-kira tadi Kalau mau dicapok apa ya Berang lebih seperti itu Jadi Akhirul Kalam Dari Mewakili Pak Kayai Saya Tutup dan diskusi Dan tanya jawab ini Saya kembalikan kepada Mas MC Untuk menutup keseluruhan acaranya Moga Mas